Assalamualaikum wr. wb Hai teman-teman Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat Hari ini kita akan mempelajari IPA dan Bahasa Indonesia Tema 6, Subtema 1 Mari siapkan buku tema kalian Dan simak video berikut ini Teman-teman mari perhatikan gambar berikut Ketika sendok logam dimasukkan Dan dibiarkan dalam air panas Apa yang kamu rasakan ketika memegang sendok tersebut? Jadi untuk menjawab pertanyaan sebelumnya Kita akan mempelajari Mau identifikasi sumber energi panas Pada benda-benda di sekitar Ketika kalian memasukkan sendok logam pada air panas Kita akan dapat merasakan panas Karena terjadi perpindahan panas atau kalor Panas dapat berpindah melalui benda-benda logam Sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas gambar adalah air panas Saat memasak air menggunakan kompor gas Bagian yang berperan sebagai sumber energi panas adalah kompor gas Menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda Jika kalor diberikan pada benda Maka suhu benda tersebut akan naik Jika kalor keluar dari benda Atau dilepas ke lingkungan Maka suhu benda akan turun Kalor juga mempengaruhi wujud benda Benda memiliki 3 wujud Yaitu padat Cair dan gas Perhatikan skema perubahan wujud benda Karena pengaruh kalor berikut Yang pertama dari padat ke cair disebut mencair Dari cair ke gas disebut menguap Dari gas ke padat disebut dengan kristal Atau lebih lengkapnya lagi Kalian dapat memperhatikan gambar berikut Untuk perubahan pada membeku Merupakan perubahan dari wujud Dari benda cair menjadi benda padat Contohnya air yang disimpan di freezer Lilin cair yang mengeras Dan larutan agar-agar yang mengeras Mencair merupakan perubahan dari wujud benda padat menjadi cair Contohnya adalah lilin yang dipanaskan Es krim yang didiamkan di dalam ruang terbuka Dan mentega yang dipanaskan Kemudian menguap merupakan perubahan dari wujud benda cair menjadi gas Contohnya adalah air yang direbus dan dibiarkan lama-kelamaan akan habis Parfume yang disemprot ke ruangan Dan air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari Mengembun Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi cair Contohnya adalah titik-titik air di daun pada pagi hari Dinding luar gelas menjadi basah saat gelas diisi air es Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas Contohnya adalah kapur barus yang disimpan di lemari Dan yang terakhir adalah mengkristal atau mendeposisi Yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi padat Contohnya adalah gas karbon dioksida yang dipukukan menjadi es kering Suhu dapat diukur menggunakan termometer Ada 4 satuan termometer yang biasa digunakan Yaitu celsius Suhu kisarannya berawal dari 0 sampai 100 Kemudian ada Fahrenheit Suhu kisarannya adalah 32 sampai 212 Dan ada Kelvin Yaitu suhu kisarannya adalah 273 sampai 373 Menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari Kalor yang dimanfaatkan dapat mempengaruhi benda Kalor juga dapat menyebabkan pemuaian dan penyusutan Lalu apa itu pemuaian dan penyusutan? Pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda Sedangkan penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda Berikut adalah contoh pemuaian dan penyusutan benda Yang pertama Pemasangan rel kereta yang bercelah dapat mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian Sedangkan ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban menyusut Selanjut kita akan mempelajari bahasa Indonesia Yang pertama menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita Seperti fenomena alam, sosial, dan budaya Teks eksplanasi disajikan harus sesuai fakta Dan teks eksplanasi juga memiliki struktur Yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan Satu, menentukan kata-kata kunci Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks Dalam mencahari informasi, kata-kata kunci dapat diperluas dan dipersempit Yang tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran Dua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks Informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan Kata-kata kunci yang digunakan antara lain Apa, dimana, siapa, mengapa, dan bagaimana Untuk lebih gelasnya, simaklah teks berikut ini Dari teks sebelumnya, berdasarkan teks tersebut Ada kata-kata yang sering diulang, yaitu kalor dan suhu Teks eksplanasi tersebut juga dapat dipahami dengan cara menjawab pertanyaan Misalnya, apa yang dimaksud dengan kalor? Yaitu, kalor merupakan salah satu bentuk energi Yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah Pertanyaan kedua, kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda Membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi Berikut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan Yang pertama adalah Bacalah teks dengan seksama Dua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf Tiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif Empat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut Sehingga menjadi paragraf yang padu Dan yang kelima, yaitu Pastikan kamu menggunakan kosa kata baru Dan ejaan yang sesuai dengan Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Atau yang disingkat dengan Puebi Setelah membuat ringkasan Kita dapat membuat kesimpulan Kesimpulan merupakan pendapat terakhir Yang mengandung informasi Berdasarkan urayan sebelumnya Kesimpulan dibuat Agar informasi yang diperoleh Dapat mudah diingat Dengan cara mencatat informasi penting dalam teks Teman-teman, bacalah teks berikut ini Contoh ringkasan berdasarkan teks tersebut Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya Menggunakan termometer Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu Yaitu Celsius, Riamor, Fahrenheit, dan Kelvin Untuk contoh kesimpulan berdasarkan teks tersebut adalah Jadi panas atau dinginnya suatu benda dinamakan dengan suhu Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama termometer Ada berbagai macam satuan ukuran termometer Yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari Tetapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celsius Membuat kesimpulan dari teks eksplanasi Kesimpulan dari dua pernyataan Pernyataan pertama Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda Pernyataan kedua Panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda Dan kesimpulannya adalah Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda Menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita Cara membuat peta pikiran yang pertama adalah Tentukan ide pokok dari teks yang disajikan Dua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk-bentuk poin Tiga, setelah itu barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelasan tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran Berikut adalah contoh peta pikiran berdasarkan teks halaman 39, tema 6, dan subtema 1 Yaitu pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam Untuk gagasan pokok paragraf 1 adalah Interaksi manusia dengan lingkungan alam Kata kuncinya yaitu interaksi manusia dan lingkungan alam Dua, saling berkaitan Kemudian gagasan pokok paragraf 2 adalah Dampak buruk interaksi manusia dengan alam Kata kuncinya adalah Yang pertama, dampak buruk Yang kedua, interaksi manusia dan lingkungan alam Lalu gagasan pokok paragraf 3 adalah Bencana yang terjadi akibat pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan Kata kuncinya adalah Menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi Berikut adalah langkah-langkah dalam menuliskan kembali informasi teks Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks Dua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks Tiga, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri Dan yang terakhir adalah Saat menuliskan kembali, perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi Yang pertama, membaca judul teks terlebih dahulu Untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan Dua, dengan membaca cermat Kita dapat menggali informasi teks lebih dalam Sehingga dapat memahami isi teks Dan untuk tugasnya Kerjakan halaman 6, ayo mengamati Halaman 8, ayo mencoba Dan halaman 12, ayo menulis bagian A Serta halaman 51 sampai 55 Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita hari ini Semoga kalian memahami apa yang sudah kita pelajari Jangan lupa untuk selalu diulang pelajarannya Dan kerjakan tugasnya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati